Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi bersama saya Mimin Suwong disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya robbal alamin Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Tidak berlama-lama lagi Mari kita dengar ceritanya Teror Andong Pocong Part 26 Mbah Mijem hanya tersenyum sinis Ular itu langsung mematuknya dengan gerakan sangat cepat Namun gerakan Mbah Mijem pun tak kalah gesit Hanya sekali gerakan ular itu sudah berada dalam genggaman tangannya Lidahnya terlihat menjulur dan masih bisa berdesis Sosok bayangan hitam itu tak tinggal diam melihat kesempatan itu Dia bergerak cepat Menghantam arah kepala lelaki tua yang masih terlihat duduk dengan tenang Melihat gerakan yang sangat cepat Mbah Mijem langsung melemparkan ular berbisa ke arahnya Sosok itu pun tak bisa menghindari kekuatan dasyat Yang mengiringi ular itu Bayangan itu terpental hingga menembus dinding kayu rumah Mbah Mijem Kowe ojo mentang-mentang Bilang sama yang nyuruhmu Semua laku ada balasnya Aku gak wedi Tanpa disadari muncul sosok hitam yang lebih pekat Dari arah utara Bayangan itu langsung melesak masuk ke dalam rumah Dengan secepat kilat hantaman sangat kuat Menembus dada kiri Mbah Mijem Hingga dia terjengkang Tubuh tua sedikit roboh Dengan tangan kanan yang masih menyanggah Terlihat wajah tua itu meringis kesakitan Aku dulu pernah bicara sama kamu lelaki tua Jangan pernah mencampuri urusanku Terdengar suara bayangan hitam yang lebih pekat itu Menggema dengan intonasi nada penuh penekanan Mbah Mijem kembali tegak ke posisi semula Terlihat lelaki tua itu sedang mengambil nafas dalam-dalam Sepertinya dia sedang mengembalikan kekuatannya yang menurun Aku tak boleh lengah untuk yang kedua kalinya Dia benar-benar mengerahkan kekuatannya untuk menyerangku Ujar Mbah Mijem dalam hatinya Tiba-tiba sosok itu tertawa terbahak-bahak Seolah menertawakan kondisi Mbah Mijem yang terluka saat ini Tanpa memberi kesempatan kedua sosok itu kembali menyerang Mbah Mijem Dua kekuatan itu kini beradu dengan satu kekuatan Mbah Mijem tetap dalam posisi duduknya Dia berusaha menangkis serangan dari segala penjuru Bagian dada sebelah kiri terasa semakin meremas-remas Terlihat raut wajah lelaki tua itu sedang menahan kesakitan yang luar biasa Kau akan mati Teriak sosok yang hitam pekat Mbah Mijem tetap tersenyum lebar Tak semudah itu Jikapun aku mati maka kau pun akan hancur Jawab Mbah Mijem dengan tenang Asalkan kau ingat lelaki sombong Bahwa semua yang terlibat dengan masalah ini akan mati Kau sudah mengancamku dengan menghancurkan lingkaran yang aku buat Dari tanah kuburan anak itu Tapi jangan kau kira mudah Karena aku akan membuat mati semua anak buahmu Seru sosok itu dengan suara yang sangat tegas Serangan dikembalikan Melayang ke arah Mbah Mijem Sesaat pikirannya tertuju pada Raka Aku harus bisa memberi tanda kepadanya Ucap Mbah Mijem dalam lubuk hatinya Kemudian perkelahian yang tak berbanding itu semakin tak seimbang Hantaman keras mengarah ke dada kiri kembali Tubuh Mbah Mijem sedikit terhuyung ke belakang Melihat hal itu kedua sosok hitam semakin menyerang tanpa ampun Mbah Mijem tetap memberikan perlawanan Tepat di serangan ketiga yang menembus dada kiri Mbah Mijem Darah menetes dari bibirnya yang terkatup rapat menahan sakit Menyerahlah lelaki tua Bentak salah satu dari sosok itu Tidak akan pernah Jawab Mbah Mijem tegas Mereka pun kembali menyerang tanpa ampun Kekuatan lelaki tua itu semakin berkurang Tenaganya terkuras dengan cepat karena menahan luka di bagian dadanya Rupa-rupanya sosok hitam pekat itu kembali akan melayangkan hantaman Untuk yang keempat kalinya Namun sekilas cahaya putih menangkis serangan itu Cahaya berbentuk butiran-butiran kecil Menyerupai tasbih Menghalangi tubuh Mbah Mijem dari kekuatan hitam kedua sosok yang tak dikenal Sontak membuat kedua bayangan hitam itu menghentikan serangannya dan mundur Mereka tak menyangka jika lelaki tua itu akan mendapatkan bantuan Entah dari mana Secepat kilat bayangan kedua sosok itu meleset cepat meninggalkan rumah Mbah Mijem Lelaki itu masih bisa melihat cahaya putih yang melindungi tubuhnya Kemudian cahaya itu memudar Mbah Mijem pun memejamkan kedua matanya rapat Dan tubuh tuanya lunglay jatuh ke tanah dengan mulut berlumuran darah Nafasnya masih terdengar berat dan tersengal-sengal Pasti kesakitan luar biasa yang dialaminya saat ini Sekilas sorot matanya terlihat redup Saat pelupuk matanya terbuka sedikit Seakan dia pun tahu bahwa kejadian ini pasti akan terjadi menimpa dirinya Keadaan di rumah Raka Dalam tidur lelapnya Raka seperti bermimpi melihat Mbah Mijem Yang melambaikan tangan kepadanya Saat itu Raka hanya bisa berdiri dan terdiam mematung Dia ingin mendekati lelaki tua itu tapi Mbah Mijem menolaknya Gerakan tangan Mbah Mijem menyuruhnya untuk pergi Kemudian Raka melihat tubuh Mbah Mijem dikerubungi oleh banyak pocong yang menyerangnya Mbah, Mbah, Mbah Mijem Teriak Raka yang akhirnya membuat dirinya terbangun Keringat membasahi wajah dan tubuhnya saat ini Raka memegang kepalanya untuk mengingat kembali mimpi yang baru saja dia alami Mbah Mijem Mbah Mijem Ucapnya lirih Dia langsung melirik ke arah jam dinding Tiba-tiba jantungnya berdetak semakin kuat dan hatinya mulai tidak tenang Apa arti mimpi tadi? Dan kenapa tak ada bau rokok seperti biasanya? Tanya Raka dengan mimpi wajah heran Raka pun turun dari ranjang Dia berjalan keluar kamar untuk ke kamar mandi Sesaat dia terhenyak melihat pintu kamar mandi Yang sedikit terlepas dari engselnya Perasaan tadi baik-baik saja Bisik Raka keheranan Selama berada di dalam kamar mandi Dia mencoba mengingat-ingat kembali semua detail kejadian dalam mimpinya Aku seperti melihat Mbah Mijem diserang oleh banyak pocong Apa maksudnya? Setelah menyelesaikan hajatnya Raka pun berjalan menuju dapur Dia mengambil segelas air putih Dan meneguknya habis Pasti ada sesuatu yang sedang menimpa Mbah Mijem Aku yakin Raka pun kembali masuk ke dalam kamar Dia sudah tak bisa tidur kembali Pikiran dan hatinya terus melayang padalah laki tua itu Hingga pagi menjelang Dia mendengar ibunya sudah sibuk di dapur Tak lama kemudian suara azan subuh mulai terdengar Bergegas Raka keluar dari kamarnya Hendak menujumu shola dekat rumah Kok sudah bangun? Tanya Bu Lusnia Iya Bu Ibu tahu enggak Kenapa pintunya aku hampir lepas? Tanya Raka berhenti sesaat Tadi malam Ibu sama Fitri Mendengar pintu itu seperti dibanting Hingga beberapa kali Masa kalau angin bisa Sampai seperti itu Raka? Sesaat dahi Raka berkerut keras Terus ibu juga mendengar suara di atas genteng Seperti langkah kaki orang sedang berjalan Raka pun semakin terhenyak Dengan cerita ibunya Dia pun pergi ke musholah Untuk menunaikan sholat subuh Tak lama kemudian terlihat Fitri sudah menyapu rumah Mas Raka Semalam ada suara aneh loh di rumah kita Seru Fitri Iya tadi ibu udah cerita Sahut Raka Kira-kira Apa ada maling mas? Tanya gadis itu pada kakaknya Enggak tahu juga Fit Raka langsung masuk ke dalam kamar Sesaat dia mencoba untuk berpikir dengan tenang Kemudian dia melirik arah jam dinding Yang menunjukkan pukul 5 pagi Teringat Raditya Dia buru-buru keluar kamar untuk menelpon temannya itu Halo Halo Tolong bisa bicara dengan Raditya Penting ujar Raka Dia menunggu cukup lama Halo siapa? Aku Dit Eh Raka Terlihat 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 tenang Bu Lusnia Bu Lusnia tak melepas pandangannya Dia merasa ada yang sedang disembunyikan Oleh anak lelakinya itu Waktu bergulir semakin cepat Fitri pun telah berangkat ke sekolah Berkali-kali Raka melirik arah jarum jam Yang terasa lambat berputar Salapan dulu loh Raka Enggak bu Belum lapar Saud Raka dengan pandangannya tak lepas dari jalan Pagi-pagi mau kemana kamu? Tungguin Melisa dan Raditya bu Mau keluar sebentar Raka pun menoleh ke arah ibunya dengan tersenyum Dia tak ingin jika wanita itu menangkap kegelisahan hatinya saat ini Tak berselang lama terlihat motor Raditya yang memasuki halaman rumah mereka Melisa langsung turun dari motor Tampak dia langsung bersalaman dengan Bu Lusnia Diikuti oleh Raditya Langsung aja ya Tanya Raka Iya boleh Sahut Melisa Bu Raka pergi dulu ya sama teman-teman Ucap Raka seraya mencium punggung telapak tangan ibunya Hati-hati Raka Periak Bu Lusnia Iya Bu Assalamualaikum Wanita itu hanya bisa menatap kepergian anaknya Dan mengiringi perjalanan mereka dengan doa Kemudian dua motor itu pun segera melaju menuju rumah Mbak Mijem Perjalanan pagi ini tak memakan waktu terlalu lama Motor Raka terlebih dahulu sampai dan berhenti di halaman rumah Mbak Mijem Begitu juga dengan motor Raditya Rumah sederhana itu terlihat sepi dengan pintu yang terbuka lebar Tak biasanya Desis Raka dalam hati Assalamualaikum Mbak Tak ada jawaban Raka pun berjalan ke belakang rumah Tak terlihat seorang pun di pekarangan atau kebunnya Assalamualaikum Mbak Mbak Teriak Raka Masih belum ada jawaban juga Mereka bertiga saling beradu pandang Coba kamu masuk ke dalam Raka Siapa tahu dia sedang tidur Ucap Melisa Iya Raka Sahur Raditya Perlahan Raka memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Dia berjalan perlahan dengan sedikit berjingkat Mbak Mbak Mijem Kemana Mbak Tumben tanya Raka dalam hati Dia terus melangkah masuk menuju ke dalam kamar Tiba-tiba raut wajah Raka langsung berubah Kedua matanya terbelalak Manakala melihat tubuh Mbak Mijem tersungkur di lantai Sontak Raka berlari ke arahnya Mbak Mbak kenapa Tanya Raka dengan berteriak Dia langsung menggoyangkan tubuh tua Mbak Mijem Kedua mata lelaki tua itu pun tertutup rapat dan tak bergerak sama sekali Dari luar rumah Melisa dan Raditya yang mendengar teriakan Raka Langsung menerobos masuk ke dalam Mereka berdua terhenyak saat melihat Mbak Mijem sudah terkule lemas Dalam pangkuan Raka Mereka bertiga terlihat cemas dan panik Ada apa ini Raka? Tanya Melisa dengan raut wajah yang bingung dan mulai cemas Aku juga gak tahu Mel Dia kutemukan sudah terjatuh ke lantai Seru Raka Dari sudut bibirnya terlihat darah yang mengering Lihat ini Raka Tunjuk Raditya pada dada sebelah kiri Pakaian Mbak Mijem terlihat koyak Perlahan Raka membuka pelan baju lelaki tua itu Sorot matanya tajam dan terbelalak Kalian lihat Jatuh seraka Melisa dan Raditya ikut terperanjat melihat luka di bagian dada sebelah kiri lelaki tua itu Dadanya terlihat merah kehitaman Ada sedikit darah yang menetes dari dadanya Terus Kita harus bagaimana? Tanya Melisa Bawa ke dokter Raka Ucap Raditya Caranya bagaimana kita bawa motor Jawab Raka mulai mengikut Panik Kamu baringkan aja dulu badannya Terus longgarkan semua pakaiannya Raka Tukas Melisa memberikan arahan pada temannya Terus bagaimana? Tanya Raka dan Raditya hampir bersamaan Kita tunggu dulu beberapa menit Kalau belum juga sadar kita terpaksa harus bawa ke rumah sakit Seru Melisa Kalau pakai rokok dia gimana? Tanya Raka meminta pertimbangan pada kedua temannya itu Mereka bertiga terdiam seketika Kamu harus coba Jetus Melisa Mereka bertiga mulai mencari letak rokok Mbak Mijem Mereka mulai berpencar untuk mencari rokok kulit jagung itu Ketemu Teriak Raka Ternyata disaku bajunya ada beberapa rokok milik lelaki itu Perlahan Raka menyalakan rokok dengan korek api yang tergeletak di tala lantai Buru-buru Raka menghisap dalam-dalam rokok itu dan meniupkannya perlahan pada Mbak Mijem Dia melakukannya berulang kali hingga pada hitungan ketujuh kelopak matanya mulai bergerak Matanya mulai bergerak Seru Melisa terlihat senang Mbak Mbak Mijem Seru Raka Lelaki tua itu mulai membuka matanya yang redup Sesaat dia terdiam dengan memperhatikan wajah Raka yang duduk menghadap ke arahnya Ada apa Mbak? Apa yang terjadi? Cecar Raka Perlahan Mbak Mijem mulai bergerak dan ingin bangkit dari tidurnya Raka dengan cepat membantu lelaki itu Dia menahan tubuh Mbak Mijem dengan lengannya Lelaki tua itu tampak meneteskan dan menekan dadanya dengan wajah meringis kesakitan Air Bisiknya Ditair Buruan Ucap Raka Bergegas Raditya mengambil batok kelapa dan menuangkan air ke dalamnya Kemudian Raka memberikan air itu pada Mbak Mijem Mbak Diminum dulu Ujar Raditya Perlahan Mbak Mijem meminumnya Bantu aku berdiri Raka Ucapnya lirih Berdiri Mbak Tetapi Raka terlihat ragu Namun Mbak Mijem terus memaksa hendak berdiri Raka pun akhirnya menuruti keinginan dari lelaki tua itu Dia berusaha untuk berjalan menuju sebuah lemari Yang terbuat dari bambu Raka terus memegang tubuhnya Terlihat Mbak Mijem mengambil sebuah kotak kecil Kemudian mengeluarkan sebilah keris kecil Seukuran dengan ujung jari Raka Mbak Mijem kembali mengajak mereka untuk duduk di lantai Sesaat lelaki itu Menengadah ke atas Nafasnya terlihat naik turun Apa yang terjadi Mbak? Tanya Raka Mbak Mijem hanya tersenyum tipis Biasa Raka Pertempuran di alam kelenik Sosok yang menginginkan tanah kuburan itu kembali menyerang Saat aku sedang berdiam diri Ucap Mbak Mijem liri dengan nafas Terdengar berat Sosok yang sempat menyerangku Malam-malam itu Mbak Lelaki tua itu mengangguk Menyerang kamu? Tanya Melisa Iya Saat itu aku bersama Radit Mau ke rumah Mbak Mijem Jawab Raka Tapi Kenapa mereka menyerang Mbak Sampai terluka begini? Raka kembali mengajukan pertanyaan Padalah lelaki tua itu Untung si tua itu membantuku Jika tidak Mungkin kalian sudah menemukan mayatku pagi ini Cetus Mbak Mijem Si tua Serempak mereka bertiga mengeluarkan pertanyaan yang sama Aku menyebutnya seperti itu Dia tak pernah ingin membantuku Tapi semalam dialah yang menolongku Semoga dia masih tetap mau membantuku Jawab Mbak Mijem Sekilas Mbak Mijem menatap Melisa Kemudian tersenyum Dia tak berani masuk rumah ini Celetuk Mbak Mijem tiba-tiba Maaf Mbak Dia siapa ya? Tanya Melisa yang melihat sorot mata Mbak Mijem Tertuju padanya Sosok yang selalu mengikutimu Dan selalu ingin masuk ke dalam ragamu Jawab Mbak Mijem Sontak kalimat yang terlontar dari bibir Mbak Mbak Mijem Membuat gadis itu terkejut Ternyata Mbak 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 Mijem mengenai sosok wanita berbaju pengantin itu kemudian dia mengeluarkan rokoknya dari saku baju dan meminta raka untuk menyalakannya terlihat kepulan-kepulan asap memenuhi ruangan kecil itu sosok itu yang bernama Ayu Selasih yang kini terperangkap dalam dunia hitam lingkaran hitam yang dibuat oleh mereka membuat arwah gadis itu terus mengelana sampai seseorang mampu menarik jiwanya keluar dari lingkaran hitam itu jelas Mbah Minjam apakah hal yang sama dengan Helmi Mbah? tanya Raditya lelaki tua itu menggeleng beda ucapnya singkat maksud Mbah? tanya raka lelaki itu terus mengembuskan asap-asap yang membuat Melissa cengar-cengir dia tak tahan dengan bau asap rokok itu aku harus menceritakan ini setahap demi setahap sesuai dengan misi yang akan kalian lakukan selanjutnya agar dia segera menjauh dari tubuh kamu dan lagi mereka sudah mulai mengincar kalian seru Mbah Minjam mengincar tanya Melissa apa kamu gak merasakan aura di rumah kamu? tanya Mbah Minjam menatap lurus pada gadis cantik itu iya simbah semenjak kejadian itu rumah saya seperti disatroni oleh makhluk-makhluk astral terkadang saya juga melihat sosok laki-laki jawab Melissa lama-lama aura kamu pun akan berubah seiring dengan semakin kuatnya sosok wanita itu jelas Mbah Minjam terus saya harus bagaimana Mbah? saya sekarang merasa dikejar-kejar oleh pocong-pocong itu dan saya melihat mereka seperti mengepung rumah saya celatuk Melissa dengan mimik wajah ketakutan tampak lelaki tua itu menahan nafas sepertinya dia menahan rasa sakit yang tengah mendera saat ini aku masih belum bisa mengatakan semua hari ini tepat kamis pahing datanglah kalian kemari semoga kondisiku sudah pulih saat itu jetus Mbah Minjam kamis pahing desi seraka Mbah Minjam menimang-nimang keris kecil di atas kedua telapak tangannya kemudian dia meniupkan keris itu dengan kepulauan asap rokok dari mulutnya keris itu berlekuk-lekuk tiga belas dengan gadik berbadan naga terdapat badan naga di sepanjang bentuk bilahnya keris ini pusaka yang aku miliki sedari muda keris joko robo yang aku dapatkan dengan cara bertapa di gunung semeruh mereka bertiga langsung terhenyak mendengar perkataan yang keluar dari mulut Mbah Minjam mereka takjub dengan bentuk keris itu aku hanya menitip pesan pada kalian saat aku kelak meninggal larungkan keris ini ke laut lepas terserah dimanapun tempatnya dan aku minta sebelum kamis pahing kamu harus berpuasa tiga hari sebelumnya Raka karena keris ini akan aku titipkan padamu Raka langsung terperanjat mendengar tugas itu dari Mbah Minjam puasa tiga hari Mbah tanya Raka meyakinkan dirinya ia sahut Mbah Minjam dengan mengangguk kenapa Mbah berpesan seperti itu pada kita tanya Melisa semua kemungkinan bisa saja terjadi aku pun tidak tahu ajalku sampai kapan seru lelaki tua itu tertunduk Melisa menatap pada Raka dan Raditya bergantian mereka larut dalam pikiran yang masing-masing Mbah kenapa kita harus sampai menunggu kamis legi tanya Raditya kondisiku masih belum bisa memungkinkan semoga lima hari ke depan aku bisa pulih ucapnya Lire baik Mbah kita akan datang lagi saat kamis jawab Raka mewakili kedua temannya terlihat sesekali Mbah Minjam mengernyitkan dahinya mereka bertiga pun tahu jika lelaki itu yang sedang duduk di hadapannya saat ini tengah kesakitan apa Mbah gak perlu pergi ke dokter tanya Melisa Lire gak perlu nanti juga sembuh sendiri sahut Mbah Minjam tampak gurat kegelisahan menggantung di wajah Melisa ada setangkup kegundahan yang saat ini bergelayut di hatinya sesekali gadis itu melirik ke arah Raka seakan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan pada lelaki tua itu apa yang mau kamu sampaikan duk tiba-tiba Mbah Minjam melontarkan pertanyaan pada Melisa seakan dia mengetahui apa yang sedang gadis itu rasakan melisa melihat dan langsung kelagapan gini Mbah saya sering ketakutan dengan pocong-pocong yang kini mengejar bukan hanya satu atau dua Mbah tapi banyak dan lagi ada satu sosok bayangan lain yang baru-baru ini sering muncul saya harus gimana Mbah tanya Melisa tenang duk waktu itu Mbah sudah beri pagar dirimu dan rumah kamu mereka hanya bisa menakuti tapi tidak bisa menyakiti tegas Mbah Minjam bagaimana dengan luka di bahu saya ini Mbah Mbah Minjam melihat ke arah Raka dan Raditya kalian berdua tolong palingkan wajah jatuh Mbah Minjam kemudian lelaki itu meminta Melisa untuk menurunkan sedikit bajunya bau Melisa yang putih terlihat masih membiru tampak Mbah Minjam menatap pada luka memar itu cukup lama sudah bersih luka kamu hanya saja pocong itu masih sering masuk dalam mimpi agar dirimu merasa luka itu berdarah dan berbau busuk padahal bau busuk itu asalnya dari dia tegas Mbah Minjam tapi pernah suatu malam bayangan itu seperti mengintip ke arah Melisa Mbah terus banyak pocong yang mengelilingi rumah Melisa tapi sosok wanita itu menolong saya dengan memberi tanda maksud dia apa Mbah? coba lihat pergelangan tangan kamu seru Mbah Minjam pada Melisa tampak gadis itu mengalihkan pandangannya ke pergelangan tangannya Raka dan Raditya kembali mengalihkan pandangan mereka menatap pada Mbah Minjam dan Melisa lihat ini urat nadi kamu membiru dan dia akan menjaga dirimu sebagai perantara jelas Mbah Minjam tampak gadis itu menggeleng beberapa kali tanda dia tak mengerti apa yang dimaksud oleh lelaki tua itu dia inginkan kamu jadi perantara untuk menyampaikan sesuatu pada keluarganya dan mungkin wanita itu ingin memberi tahu sesuatu yang penting sosok lain yang sering mengawasi kamu itu sama dengan yang menyerangku salah satu dari mereka kenapa Mbah? tanya Melisa semakin penasaran Mbah juga gak paham kenapa dia terus mengejar sosok hantu wanita itu lanjut Mbah Minjam Raka dan Raditya ikut mengernyit selama menunggu kesembuhanku ini ada tugas yang bisa dikatakan mudah carilah keluarga Ayu Selasih dan Faisal dan cari tahu peristiwa yang terjadi dengan mereka setelah itu minta antarkan kekuburan mereka masing-masing jika tugas ini belum selesai tetap kami sepahing kalian datang kesini paham? tanya Mami Jem menatap mereka serius satu persatu Raka saling beradu pandang dengan kedua temannya itu kalian pasti punya cara untuk bisa menemukan mereka dan ingat rintangan kalian akan jauh lebih besar iya Mbah sahut mereka serempak Raka kamu perlu hati-hati sosok itu mulai mengincar dirimu semalam jadi itu mereka tanya Raka mengarah pada Mbah Minjam dengan serius lelaki tua itu mengangguk pelan terus apa yang harus saya lakukan Mbah? gak ada dia hanya berniat membuat keluarga kamu takut mending katakan pada ibu dan adik kamu jika mendengar sesuatu abaikan dan sebaiknya kalian tidur di lantai dengan kasur tak lebih dari 10 cm baik Mbah saya akan lakukan yang Mbah katakan semoga semua akan segera berakhir ucap Mbah Minjam dengan menerawang jauh tak lama kemudian mereka pun berpamitan pulang saat di tengah perjalanan Raka menghentikan motornya tampak Raditya pun mengikutinya ada apakah ujar Raditya menurut kalian kapan kita akan mulai mencari keluarga si Ayu tanya Raka meminta kepastian dari teman-temannya kalau sekarang gimana tiba-tiba Melisa memberi pilihan pada teman-temannya itu aku sih oke-oke aja gak tahu dengan Raka tetap Raditya pada temannya itu kalau kalian ngajak sekarang aku malah suka soalnya mumpung kalian ada disini seru Raka terus kita mulai dari mana lanjut Melisa bersemangat mending kita bicarakan sambil sarapan aku lapar celetuk Raka boleh sahut Melisa kemudian mereka menuju sebuah warung yang berjualan aneka macam menu makanan tampak mereka mulai memesan menu kesukaan mereka kalau menurut aku kita cari lokasi kejadian itu dulu dari situ kita bisa cari informasi mungkin orang sekitar ada yang tahu kejadian itu cetus Raditya masuk akal juga Dit seru Raka setelah menyelesaikan makan mereka Raka dan kedua temannya langsung melanjutkan perjalanan kembali jarak tempu mencapai lokasi kejadian itu tak terlalu jauh dari tempat mereka sekarang dari kejauhan bau belorang sangat tajam melesak ke dalam rongga hidung mereka bau yang sangat khas jika berada di sekitar lokasi itu terlihat dari bawah jalan tol yang berada di atas mereka terputus beberapa kampung yang berada di lokasi itu sudah berpindah dan dialihkan dari tempat itu karena sudah tidak sehat bagi kesehatan kini di motor itu telah berhenti di sekitar lumpur terlihat Raka dan Raditya sudah memakirkan kendaraan mereka gak ada orang di sekitar sini kah ujar Raditya coba kita jalan ke sana tunjuk Raka mereka bertiga pun berjalan dengan menuntun motor tampak seseorang penjual es tebu berada tepat di pinggir jalan pak es tebunya tiga ucap Raka aku enggak kah sahut Melisa seraya menggeleng mereka bertiga pun duduk di pinggir jalan Melisa tak melepas maskernya bau itu sangat menyengat menusuk hidungnya pak dulu katanya pernah ada arah-arakan pengantin ya terus kecelakaan di sekitar sini ya tanya Raka dengan melihat reaksi wajah orang tersebut kecelakaan ucap orang itu lirih yang pakai andung itu lho pak tegas Raka sejenak lelaki itu seperti mengingat sesuatu Raka, Melisa, dan Raditya menatap tajam pada lelaki itu sorot matanya seperti mencoba untuk mengingat kejadian satu tahun yang lalu dahinya terlihat berkerut sepertinya pernah ada cerita itu mas tapi saya juga enggak jelas karena waktu itu saya belum ada di sini hanya ramai menceritakan tentang andung yang kecelakaan dan pengantinnya mati apa bapak tahu rumah salah satu dari pengantin itu tanya Raka lelaki itu hanya mengeleng walau yuk gak tahu mas cetus lelaki itu lelaki penjual es tebu itu berganti mengalihkan pandangan matanya mengarah pada mereka bertiga dia menatap dengan raut wajah heran dan penasaran atas pertanyaan mereka itu memangnya kenapa tanya lelaki penjual es tebu mereka bertiga langsung gelagapan mendapat pertanyaan dari lelaki itu kita ini mahasiswa jurusan jurnalistik pak sedang mendapat tugas untuk mencari berita yang unik dan menarik kemudian nanti kita buat laporan berita itu menjadi sebuah tugas yang dikumpulkan ke dosen kita seperti itulah pak ucap Melisa dengan ujung kakinya menendang betis Raka wajah gadis itu langsung seburat merah karena berbohong kalian bukan orang sini ya tanya penjual es tebu itu matanya melotot ke arah mereka bertiga bukan pak kami orang Surabaya sahut Melisa sigap Raka dan Raditya hanya bisa saling beradu pandang dalam pemikiran mereka saat ini Melisa memang ahli yang dalam mengolah kata-kata disini lagi santar tentang Andong yang berkeliaran mencari korban ujarnya berbisik liri hampir tak terdengar karena kalah dengan suara kendaraan yang lewat Andong mencari korban apa mereka bukan manusia atau ada yang menyuruh tanya Melisa pura-pura mereka setan yang mencari mangsa bukan dari manusia kalau kalian gak percaya tanyakan sama warung yang berwarna hijau itu ujarnya sembari menunjuk ke arah sebuah warung yang tak jauh dari tempat mereka sepertinya lelaki ini enggan menceritakan lebih lanjut kepada mereka apa yang punya warung itu tahu pak tanya Raka saya juga gak tahu tapi warung itu sudah berdiri lama disitu pasti dia lebih tahu dan jelas soal yang tadi maaf saya gak mau membahas takut Raka dan kedua temannya tak bisa lagi memaksa lelaki itu untuk memberikan keterangan sebaiknya kita ke warung itu aja dit ajak Raka tapi apa harus makan minum lagi tanya Raditya kenapa lanjut Raka kenyang sahurah Raditya melisa langsung tertawa tergelak mendengar celoteh kedua temannya itu motor mereka pun melaju perlahan dan langsung merapat ke jalur yang berlawanan arah mereka langsung memakir motor mereka tak hanya pengunjung di warung itu hanya ada satu orang yang sudah selesai makan bu ST3 seru Raka ha ST3 buat siapa Raka aku kenyang tandas melisa aku juga sahurah di berbisik terpaksa kalian harus meminumnya celoteh Raka dengan tersenyum lebar sama makan mas tanya pemilik warung seorang wanita parubaya enggak bu jawab Raka mereka memilih duduk di luar wanita itu pemberjalan mendekat ke arah mereka ini mas ST3 eh bu bisa tanya-tanya sedikit enggak tanya melisa Raka dan Raditya langsung menatap gadis itu melisa terlihat mengedipkan matanya dengan tersenyum simpul soal apa mbak bu kita ini dari mahasiswa jurnalistik kita lagi dapat tugas untuk mencari berita yang menarik dan unik nah tadi sama bapak penjual es tebu itu kita disuruh kesini tanya sama ibu soal kecelakaan pengantin yang memakai andong ucap melisa seketika itu juga raut wajah pemilik warung itu berubah tampak dia enggan untuk menceritakan tentang kisah itu udah lama itu mbak saya lupa sahut wanita pemilik warung itu tanpa mengulas senyum tapi bu terlihat melisa mengejarnya apalagi mbak kalau rumah salah satu pengantin itu apa ibu tahu tanya melisa tak kenal menyerah gak ngerti mbak coba tanyakan pada toko-toko di sekitar pasar katanya ada yang bilang rumahnya dekat situ tapi sebelah mana aku juga gak tahu tegas wanita itu ketus terima kasih bu sudah membantu dengan informasinya belum sampai melisa berbalik wanita itu berucap kalian jangan coba mencari tahu tentang hal itu bahaya sayang sama nyawa kalian jangan sampai dia meneror kamu tegas wanita itu dia this is melisa iya dia itu adalah pocong seru wanita itu dengan kedua mata melotot kemudian wanita itu berjalan masuk ke dalam melisa pun langsung menghampiri raka dan raditya gimana tanya raka melisa hanya menggelengkan kepala dengan bibir yang manyun tapi kita disuruh menanyakan di sekitaran pasar rumah ayu atau faisal itu tegas melisa memandang lekat pada kedua temannya yaudah ayo ajak raka melisa langsung menarik lengan raka biar aku aja yang bayar seloro gadis itu kini mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan tak sampai 10 menit mereka sudah sampai di sekitar lokasi pasar banyak pedagang yang sudah relokasi ke pasar baru raka raka mengambil tempat parkir di sebuah toko modern serba ada kemudian mereka bertiga berjalan menuju sebuah toko lama yang berjualan berbagai macam jenis tembakau kering toko itu terlihat kotor dan gunung cat dindingnya pun lusuh bahkan warna putih itu semakin memudar beralih warna menjadi kehitaman permisi pak bu ucap raka terdengar suara langkah kaki yang diseret ke arah mereka tampak seorang laki-laki tua berjalan tertatih mendekat raut wajahnya terhalang dengan toples-toples besar yang berisi bermacam tembakau kering beli apa eh mau tanya pak ucap raka apa kalian tinggal pilih saja mau tembakau yang mana cetus lelaki tua itu mereka langsung saling beradu pandang sepertinya dia kurang bisa mendengar bisik Raditya pada raka tiba-tiba seorang wanita muda menempuk bahu raka dari arah belakang mereka sontak membuat raka berbalik ke arah wanita itu diikuti oleh Raditya dan Melissa mas mau beli apa kakek saya kurang bisa mendengar sahut wanita itu oh itu mbak kita bisa minta tolong tanya raka pelan soal apa mas tanya wanita itu penuh selidit begini mbak mbak tau tentang kecelakaan yang menimpa sepasang pengantin dengan andong tanya raka berhati-hati ekspresi wajah wanita itu langsung berubah kenapa ya mas kita cuman ingin tau alamat sang pengantinnya aja kok celetuk Melissa sesaat wanita itu mengerenyitkan dahinya seakan ragu untuk menjawab dari pertanyaan mereka apa kalian bukan orang sini mereka bertiga menggeleng pelan saranku jangan kalian menyelidiki tentang kecelakaan itu karena berhubungan dengan sesuatu yang kalian gak pernah tahu cetus wanita muda itu mereka semakin serius mendengarkan keterangan wanita muda itu apakah ada hal misterius yang terjadi dengan kejadian itu mbak tanya Melissa penasaran kemudian wanita itu berpaling dari tatapan mereka sebenarnya saya gak mau membahas masalah ini karena andong itu sedang mencari korban bisik wanita itu dengan mendekatkan wajahnya pada Melissa tetapi karena apa mbak Melissa semakin terus mengejar wanita itu dengan banyak pertanyaan tak berselang lama lelaki tua itu memanggilnya kencang Monique masuk terlihat wanita itu gelagapan iya pak kemudian dia menahan lengan Melissa dengan kuat sebaiknya hentikan kalian mencari tentang pengantin itu kalian belum tahu rasanya diteror oleh sebuah andong dengan kusir bukan manusia tapi pocong cetusnya lirih eh sebentar mbak ucap Melissa seraya berganti mencekal lengannya dengan lembut bisa beritahu kami siapa nama orang tuanya wanita bernama Monique itu mengintip ke dalam toko kemudian berbisik pada Melissa Ratno Prawiro kemudian bergegas wanita muda itu berlari masuk ke dalam toko Melissa langsung menarik dengan Raka dan Raditya sekarang kita sudah mendapatkan satu nama Ratno Prawiro kita cari rumah dia seru Melissa penuh semangat siapa dia tanya Raditya dengan berbisik Melissa hanya mengangkat bahunya pasti pasti dia salah salah keluarga pengantin itu terletuk Raka mungkin seperti itu dia salah seorang keluarga pengantin tapi kenapa warga sekitar tak ingin membahas tentang ini tanya Raditya karena takut pasti itu jawaban Melissa yakin cuman waktu itu Mbah Mejem bilang kalau Faisal hanya seorang buru bangunan makanya keluarga Ayu Selasi tak merestui hubungan mereka oh semua berawal dari harta dan cinta kayak drakor aja celotuk Melissa ada yang bikin beda Mel ini ada imbuhan kelenik dan pocong sahud Raditya ngakak mereka pun tergelak bersama sebaiknya kita cari masjid dulu udah jam satu seluruh Raka mengajak kedua temannya itu tampak Raka memutar arah dan melaju pada sebuah masjid besar yang berada di pinggir jalan setelah menunaikan sholat zuhur mereka masih belum beranjak dari tempat itu terlihat Raka sedang mengobrol dengan seorang marbot masjid pak permisi saya mau tanya apa bapak tahu rumah bapak Ratno Prawiro tanya Raka Santun oh Juragan Ratno rumahnya sudah pindah lebih jauh dari yang dulu dimana pak sekarang tanya Raka dulu dia termasuk orang terpandang di desa ini rumahnya masuk ke jalan itu tunjuknya pada salah satu gang yang kini sudah tak ada seorang pun penguninya bisa bapak beri arahan rumahnya yang sekarang disebelah mana lanjut Raka setelah pertigaan itu belok kiri terus lurus aja sampai memasuki sebuah perbatasan desa gapura yang berwarna hijau tua dari situ gang pertama terus lurus sedikit ada gang kedua kalian belok kanan tanya sama orang-orang di sekitar sana sudah banyak yang tahu jawab lelaki itu apa benar anak dari Pak Ratno ini yang meninggal saat jadi pengantin pak tanya Raditya benar dan mereka menikahnya di masjid ini sebenarnya Pak Ratno tak pernah merestui hubungan mereka tapi kalah malu malu pak tanya Melisa ikut bergabung bersama Raka dan Raditya iya saat itu anaknya yang bernama Ayu Selasih mendapat lamaran dari orang kaya bukan orang sini katanya lamaran itu dibatalkan karena saat itu area pesawahan Juragan Ratno terkena lumpur membuat keluarga itu jatuh miskin oh kasian juga desis Melisa iya kasian sampai mereka akhirnya pindah di sebuah rumah kecil dekat dengan rumah mereka yang sekarang berarti sekarang Juragan Ratno kehidupannya sudah kaya lagi tanya Raka iya hanya saja istrinya masih sering melamun terus ngomong-ngomong sendiri sekarang Juragan Ratno sudah punya istri muda hidup di rumah mereka yang baru berarti jadi satu dengan istri pertama kejar Melisa Raditya menyanggol dengan Melisa tapi gadis itu mengabaikannya dia terus mengejar lelaki itu dengan segala pertanyaan yang bersarang di kepalanya saat ini istri pertama tinggal di rumah kecil bersama dengan pembantu wanita mereka wanita ini yang menjadi saksi hidup tragedi Ayu Selasih mereka bertiga langsung berpandangan pikiran Melisa seperti sama dengan Raka dan Raditya tak menunggu terlalu lama mereka pun akhirnya berpamitan untuk segera pergi dari tempat itu Raka kita harus ke rumah istri pertama sepertinya pembantu setia itu yang bisa menjadi narasumber kita celetuk Melisa iya aku sependapat dengan kamu saud Raka mereka kembali melakukan perjalanan deru motor mereka memecah jalanan kering berdebu yang terkena terik matahari motor Raka terlihat lebih dulu di depan Raditya dia tampaknya sudah tahu dengan arahan yang diberikan oleh lelaki tadi di masjid kini motor mereka melewati sebuah jalan beraspal yang tak terlalu besar dari jauh Raditya melihat jika Raka sudah menghentikan motornya terlihat Raka sedang bertanya dengan seorang wanita tua wanita itu menunjuk arah lurus tampak Raka manggut-manggut seakan seperti dan mengucapkan terima kasih pada wanita itu mereka pun kembali melaju pelan tak lama kemudian Raka berhenti di sebuah rumah terlihat sederhana asri dan bersih bagian halaman tertata rapi dipenuhi oleh tanaman hias pagarnya terbuat dari tanaman perdu dengan bunga berwarna merah dan ungu dengan percaya diri Raka berjalan paling depan mendalui kedua temannya itu Assalamualaikum Raka berdiri di luar teras pintu rumah itu terbuka lebar suasana terlihat suasana terlihat sepi seperti tak ada orang satu pun di dalamnya Waalaikumsalam tiba-tiba dari arah belakang Melissa sudah berdiri seorang wanita tua bertubuh subur dia menatap mereka bertiga dengan sorot mata yang tajam penuh curiga siapa kalian dan cari siapa tanya wanita itu ketus maaf kami cari Bu Ratno sahut Raka dengan sedikit gelagapan salah alamat kamu cari rumah paling besar dan mewah di sekitar sini itu rumahnya jawab wanita itu masih dengan sikap yang tak bersahabat eh maksud saya istri pertama Juragan Ratno jelas Raka meralat kalimatnya siapa kalian dengan mimik wajah curiga maaf sebenarnya yang ingin kami temui adalah pembantu Bu Ratno ucap Melissa wanita itu semakin menatap tajam ke arah Melissa seakan hendak menerkamnya saya pembantunya Bu Dami kalian siapa dan ada perlu apa dengan saya cetus wanita itu dengan intonasi suaranya semakin meninggi Melissa berusaha untuk tetap tersenyum berharap wanita itu akan mau menerima maksud kedatangan mereka bertiga begini Bu kami hanya ingin bicara sebental soal Raditya menghentikan kalimatnya sesaat dia tak ingin wanita ini semakin curiga dan mengusir mereka soal Mbak Ayu selasih sahur Raka apa maksud kalian ini teriak Bu Dami meledak-ledak hal yang tak diharapkan oleh mereka akhirnya terjadi wanita itu telah sangat marah dan mengusir mereka dia tak menerima satu alasan yang coba dijelaskan baik oleh Raka Melissa ataupun Raditya bersambung